Tapi kalau terlalu yang Awang-awang, ngarang-ngarang Nah itu yang agak-agak susah Jadinya Dan kemudian kamu tidak tertarik Jadi tidak penasaran pula Aduh apaan sih Sama loncat-loncatnya itu loh Jadi agak berminat Pembicaraan dengan Yvette Atau mau tahu tentang ini Terus kamu pikir Maunya dibawa kemana gitu Jadi kamu ambil yang ini Tapi setelah Keluar dari situ Jadi lebih Lebih ngalir sih memang Iya kalau once masuk ya Ini kalau Kapan kita Kalau aku masih Masih cari waktunya kadang-kadang Ribet plus sama Keadaan covid ini Ampun it takes away Ininya Fokus kita tuh kadang-kadang jadinya Kelepas gitu Iya bener banget Turut berduka loh Mbak Anita Sebenernya Ini ya mengenai buku ini Mungkin cukup modern ya Dari konsep itu Unusual Tapi enaknya memang dibacanya Kayaknya mesti pakai iPad gitu Jadi you click to another one Click another one Karena ini ribet gitu loh Pages Jadi enggak Jadi enggak menarik You lost the flow Somehow Ya enggak sih Tapi inilah Something different lah Bagus Bagus Aku semang juga Kalau ngeliat kayak gini Tapi kalau lihat videonya sih Orang-orang Hai Inggita Udah belum masuk ya Inggita Uli apa kabar Uli Baik Baik Sehat semua ya Amin Alhamdulillah Sehat Ini apa Minggu yang enggak mengenatkan Dapat Dua kabar Orang meninggal Ada yang menikah Ada yang meninggal Itu Nyampur Jadinya Perasaannya enggak tahu Ngomong kemana ya Enggak tahu kemana Ini sehari-hari Takut Takut karena tiap kali Buka WA Pasti ada yang Ada kabar meninggal Ibunya si ini Adiknya Keponakannya Aduh Makin deket Lingkarannya tuh Makin deket Makin Aduh Jadi lu Gak rencana balik Anytime soon Agustus sih Mau enggak mau Karena kita udah commit Bahwa harus Kalissa mau sekolah di Jakarta Jadi kita Agustus balik sih Oh emang Selesai PPKM Kan mau dipertanjang Kayaknya Ya enggak tahu Tapi kita soalnya kan Mesti ngurusin rumah Kita kontrak rumah Jadi tanggal 1 Agustus tuh Sudah mesti mulai Jadi mau enggak mau Harus di Jakarta Untuk pindahan Ya udah enggak apa-apa Rumah yang itu Emang lagi dikontrakin Dikontrakin sama Dubes Irlandia Jadi udah diisi Tadi kita pikir bakal lama Di Bali Ternyata Ya sebentar Maksudnya Ternyata Untuk Kalissa yang masuk High School itu Lebih bagus sekolah Di JIS Karena Green School itu Bagus untuk yang Level yang lebih rendah Kalau lebih tinggi Kayaknya agak sulit Karena mereka Enggak terlalu akademis Kasian Ini ya Apa masih online juga Tapi kan Green School sih Enggak online kemarin Dia Kan dia punya Punya lisensi Untuk Edu Tourism Jadi Mereka buka Makanya menyenangkan Di sini Dibanding sekolah online Di Jakarta Jadi mereka Sekolah seperti normal Cuman pulai PPKM Aja terasa Benar-benar Mencekam Seperti COVID Sebelumnya Hidupnya cukup normal Di sini Iya ya Gara-gara Tapi Bawa COVID Kebanyakan orang Jakarta Jadi Pas di Ini Clusternya Datang Jakarta Bukan yang Dari sini Harusnya Sudah Bali Seber salah Mau di lockdown Juga Salah Gak di lockdown Kebablasan Tapi Jakarta Memang terlalu gila Sekarang Hai Gita Masih Unmute Gimana Susah payah Baca bukunya Sudah Aku tandain Satu-satu Jadi Semuanya Sudah dibaca Terus apa aja Terus Kan udah Aku kasih Aku baca Recapnya Inggita aja Bing Benar Udah terakhir Aku udah Udah Apa sih Ngerasa Aduh Capek deh Awalnya Dengan pilihan Yang Tambah Dia ke Berlin Terus Ke New York Terus Makanya Kan aku Udah kasih bocoran Yang asik aja Soalnya Ada yang aneh Jadi Dia tuh Kayak Apa ya Kayak Satu kotak Yang kita Suka Punya tuh Kotak Dari zaman dulu Masih kecil Terus Kalau dapet kartu Ulang tahun Masukin situ Foto Kenangan Segala Nah Ini kayaknya Satu buku ini Buku yang dia pernah baca Apa Kesan-kesan semua Diburukin ke situ Kayaknya Jadi ada yang Ada yang aneh Absurd Gitu Jadi Aku juga sih Kalau aku sih seneng aja Ngeliatnya bahwa Sesuatu yang berbeda Cuman gak enaknya Dibaca di buku Tadi aku bilang Lebih awal Kalau memang itu Seperti kita Kayak di komputer iPad gitu ya Next story gitu Klik gitu Itu itu lebih menarik Next story Or then go back again Super mudah ya Jadi tidak Jadi apa Ribut Jadi akhirnya jadi malu sendiri Tadi halaman Mara apa ya Aku malahan Mesti pake ini Mesti pake tanda Aku aja pake Bookmark aja Sampai tiga Aku malahan Kebalikannya Lily Ini kayaknya Ini satu buku ini Gak enak Kalau Dibacanya Dibu Karena terlalu Gampang Luar biasa Enaknya Ngebahasnya Gimana sekarang Apa mau kita Satu-satu Ceritain Pengalaman masing-masing Sebelum dia mulai Apa gimana Karena dia masukkan Sebentar lagi 20 menit lagi Oh ya Kesan-kesan aja Nanti kita nanyain ke dia Misalnya Inspirasinya dari mana Kekepoan kita Terus kesan kita Kali ya Terus mungkin Nanya-nanya yang Belum jelas Kali ya Ya udah Kita aja jadi moderatornya Kalau gitu Moderatornya Silahkan Uli aja Uli Uli yang rekomendasi Jadi Uli Di sini aku Takung jawab Aku 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 Semur hidup Belum pernah Baca buku Seperti ini Nah iya Tidak sama Mbak Itu lagi Itu lagi mode Di kalangan Anak-anak kecil Terus Anak linial Anak-anak Anak-anak Cantik amat Rambutnya Bagus sekali Uban Berubahnya Ini so keren Very silver Silver fox Voxy lady Voxy lady Kita mulai aja ya Uli 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 Silahkan Di moderate Eh Shanda Kemana Eh Shanda Ikut ya Kita mulai Sekarang Let's go Oke Aku Aku Kenapa Lucu deh Aku Dapet Novel ini tuh Justru Tahun 2017 Jadi bukuku ini Masih edisi pertama Emang Ada bedanya ya Udah ada Bahasa Inggris Sekarang juga The Wondering Katanya judulnya Iya yang bahasa Inggris Itu udah diterjemahkan Jadi tahun lalu Buku ini diterjemahkan Oleh Penguin UK Kedalam bahasa Inggris Dan menang award ya Fella awards Jadi lucunya Waktu tahun 2017 Aku ketemu tuh Justru Ada di Fit IG Ini dia menariknya Banget tuh Buku ini Konsep Konten Sama Visualisasi Di IG Itu Bener-bener Dipikirin Sampai Perhatikan deh Kalau isteng main ke IG Udah 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 Lihat Yang ada Sepatu 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 itu kan Bener-bener Gentayangan Kan Tapi kayaknya Di UK Ada Anak kecil yang Anak kecil yang pakai Sepatu Merah juga Ketemu dia di kereta Itu juga ada Fotonya Jadi bener-bener Bukannya ketemu di taman ya Taman juga Ada beberapa Ada beberapa anak Kan ceritanya Sebetulnya ada kemiripan Tapi Beda-beda lokasi Nah Ini menurut aku sih Bagus banget Ide Cara promosi Buku Kalau misalnya Inggita mau nyampein Di clubhouse-nya kamu Untuk pemula-pemula Dengan Bayangnya tahun 2017 Dia udah Menfaatkan IG ini Sebagai media Promosinya Pilihnya banget ya Yang bagus Terus terang Aku dulu gak kenal Gak tahu Intan Siapa sih Tapi kadang lihat Sepatunya Dan sepatunya itu Juga ada Gambar sepatunya Terus secara Dia Apa Nah ini Jadi berbuat tertarik Sampai akhirnya Aku tunggu Dia launching Terus Aku cari Dan Oktober Kalau gak salah Launching bukunya Langsung dibeli Tapi seperti biasa Bacanya juga gak kelar Jadi emang ada momen Jadi baca buku Buat aku Ada waktu yang tepat Aku kurang lama Nunggunya aku Bilangan Dari dulu Sampai sekarang Berbicara Bilangan Aku juga Aku udah punya Adis penana Terus Buku ini Sebenarnya Adalah Yang hardcover Yang hardcover Enggak Gak ada Hardcover Oleh Kayaknya hardcover Ya Oh Tidak 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 Bikin Justru yang hardcover Itu adalah Bahasa Inggris Oh Bukunya Nah Menurut aku Buku ini adalah Kegelisahan Kegelisahannya Dia yang mungkin Juga dirasai oleh Kita disini Atau sebagian Orang di luar Seperti hal yang kecil Yang simple Kegelisahan Apa sih Kayak contohnya Ada tiga simbol Yang dia utarakan Yaitu tentang Sepatu itu sendiri Cermin Dan sama Kau Kau itu adalah Dia mengajak Kegelisahan Dengan kita Kita bisa punya Kegelisahan yang sama Hal yang simple Soal tentang Ada kan istilahnya Yang dia Ini nih Aku sampe nyatet tuh Ingat Cewek baik Masuk surga Cewek banal Gentayangan Ya Sekarang kan Kayaknya kita udah Dijudze aja Lu baik Dan sampai hari ini Situasi kayak gitu Itu tuh masih ada Kalau orang begini Eh lu bakal masuk neraka Kalau lu masuk surga Yang ngejat tuh ya Terus Sama Sepatu Sepatu itu adalah Tujuannya kita Dalam hal-hal langkah Dimana Kita ngelihat cermin Cerminnya itu Sebenarnya emosi kita Kita membaca Kan ada pilihan tuh Kalau kayak gini Kalau mau Ya inget gak Ketemu dia Diajak sama Fernando Untuk Apa namanya Ketemu Kalau dilanjutin Begini Itu kan sebenarnya Emosi kita Emosi kita Untuk Kita mau berbuat Baik atau enggak Karena pilihan ini Kadang-kadang ada yang Bertualang Ada yang enggak Jadi sebenarnya Ini buku ini Bener-bener Pencerahan Untuk Ngelihat Kediri kita sendiri Maupun juga Kegelisahan Itu sih Menurut aku Nah gak tau yang lain Bila gimana Atau Siapa Aku mulai ya Aku selihat Ini nih yang Mula-mulanya Seneng bacanya Karena dia banyak Kritik Kepada Kita tuh Kadang-kadang Misalnya Kayak Prejudgment Saya orang-orang Biasa aja Rumahnya biasa Segala macem Terus di sekolah Biasa Jadi itu Kebayang Refleksi Kepada kita Untuk Men Menjudge Kita sebagai Orang Terus pas lagi Dia pergi ke Amerika Segala macem Aku tuh bisa Refleks Pengalaman aku Pertama kali ke Amerika Mereka tinggal sendiri Ada perasaan Apa namanya Curious Misalnya Mereka tuh hidupnya gimana sih Terus misalnya pacaran Sama orang Apa gitu Itu ada Sesuatu yang Sangat Familiar gitu Dan sangat menarik Dan juga pada saat Sudah mulai Ada unsur kayak Jahat Ada unsur mau nipu Mengenai kayak Pacaran sama orang Yang sebenarnya Dia gak cinta Segala macem Yang jadi haira kawin Itu ada sesuatu Yang sebenarnya Sangat familiar gitu Beberapa hal tuh kayaknya Kita cuman gak mau Mengakui gitu Hal tersebut Dan dia kayaknya Dengan gamblang Dia ceritain gitu Hal-hal seperti itu Jadi sebetulnya Kalau dari Kita gak suka Sebetulnya Karena model Penceritaannya Agak membingungkan Tapi sebenarnya Esensinya sih menarik Aku sendiri Cuman bedanya kan Karena dia penulis Jadi kegelisannya Dia tulis Dalam bentuk buku Kalau kita kan Yang bukan penulis Kalau gak tahu di status media Atau marah-marah Di grup WA sebelah Atau kita pendem aja Kita pendem aja Oleh itu situasi itu Sampai hari ini Ada loh Kayak gitu Aduh Untuk gue gak disuruh Pakai kudung Keluarga gue Semua pake kudung Ini Gak kalian pada baca The whole book ya Seluruh book Aku yang baca The whole book Aku cuma baca Dua arul Balik lagi Terus udah I think that's enough Aku hanya baca Aku hanya baca Dia ke New York Terus Mau kawin Sama Bapak-bapak tua And then She decided not to Tapi kawin Aku kawin Kawin ya Akhirnya Akhirnya kawin Akhirnya kawin sama Ustadz Somehow He ends up name Ustadz Oh bukan Ustadznya itu Iblis Di buku ini ada 11 plot Dengan 15 ending 15 plot Dan berapa ending 15 15 Ini loh mbak Iya iya Aduh Ini makrajinan deh loh Jadi Yang Yang mbak Mbak Natalia Itu yang dia Bilang Yes to Iblis Jadi dia takut Ya sama Iblis Iblisnya kan bilang Loh gimana sih Kawin sama si Bob Mau gak balik Sama gue Nah dia mau Terus akhirnya Dia kawin Jadi Jadi istrinya Ustadz Tapi Ustadz itu Sebenarnya Iblis Iya Ustadz modern Sebenarnya dia Menyindir Dia nyindir Bahwa Sebenarnya Yang kita anggap Suci itu Sebenarnya Iblis Juga ngajarin Yang gak benar Jadi ini sebenarnya Kalau menurut aku sih Buku yang feminis Tapi beneran Pembacanya tuh Dikasih model Ini loh Perempuan yang fearless Kayak begini Punya sugar daddy Devil Sugar daddy nya devil Ampun deh Tapi ini emang Ini sih beda banget Makanya juga Gak heran juga Kalau sampai dapet Pen award Pen award Tempo juga Tempo 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 Temenang Tapi bawa dia Diterjemahkan Sama Penguin Itu Prestasi banget Itu Jemen banget Saya pikir Ada dua perkataan Ada prestasi Yang saya pikir Sang hebat Salud banget And oh my god I think The complications Of what she Goes through With trying To find Different stories Different angles Gala macam My hats off But for me I'm a lazy reader I like to be Sucked in And just You know Follow this Person With different Charakter Gak And I It's too much Of a hard work To go through Like this Terus 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 Oh my god Kenapa story Jadi begini Oh Salah 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 It's too much Hard work It's a bit Too gimmicky For my liking Gitu lah ya I mean Why not just Write 15 stories Yang Yang rumet It just It just Apa ya Kita tanya aja deh Kenapa dia bikin Kayak gini Memang itu sebenarnya Charpenter-penter Pisah sih Yang Disambung-sambungin Jadi penang merahnya Sebenarnya dia namanya Siapa sih Ada yang memperhatikan Gak Baca satu buku Sampai Bukan lila ya Bukan si Juita Parmadia Whatever ya Parahadita Dia ada namanya Dia kalau menyebut You itu ya Oh Kau Kita aja Sebagai pembaca Kita ditempatkan Tapi Ada Ada yang Waktu itu Yang suka goda-godain tuh Yang namanya siapa Yang si Rampel Steel Skin ini Maya ya Maya bukan Dik sama mbak Dia tebel banget Itu Siniran banget tuh Kenapa Mbak dan adik Itu menjadi Mama Ya Atau Siniran juga Yang Waktu dia bilang Kalau pergi Mau pergi tuh Repet Harus Ke ATM Harus ini Belum Mendaftarkan Titipan-titipan Orang Maka itu kan Belisah Titipan-titipan Itu Kritik Kritik Budaya Terhadap Kita sendiri Ya kan Dia menjadi Cermin Terus udah gitu Yang Banyak Ditur ya Jadi Dikasih pilihan Tapi sebenarnya Ditur Balik lagi Kesitu Pas Mau kawin Apa enggak Sama Bob Terus yang Nggak mau Ih Gila lo Lo nggak lihat Bank account lo Udah mau kosong Jadi tuh Emang Siniran Orang-orang Banyak yang kawin Untuk itu aja Untuk Green card Green card Green card Sama Siniran Panggil Perempuan Jadi umi Sama abah Ketika kita Langsung deh Berubah nama Panggilan Umi Sama abah Nama-nama Atau Nama-nama Zaman itu Yang Nama-nama Anaknya Semua Nama-nama Abah Nama-nama 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 Azahra Gitu kan Ya ampun Itu benar Azahra Itu ponakan Gue tau Apa sih namanya Mesti begini Apa lagi yang lain Terus dia bilang Apa tuh namanya Yang Azahra Ya itu deh Pokoknya Dia udah gak peduli Nama-nama Konakannya Ada lagi Ada lagi yang lain Mau Aku mau Halo Kederaan Jadi aku setuju Sama Semuanya juga Bahwa ini Sindiran Sindiran terhadap Masyarakat kita Tapi juga Bagaimana Sebenarnya kita Dalam hati kan selalu Punya pemikiran Seperti itu kan Aduh ini namanya Kayak gini lagi Pasti kita adalah Kritik-kritik yang Di dalam hati kita Yang kita tidak ungkapkan Atau Kita hanya ungkapkan Di lingkungan kecil kita Yang kita tahu betul Yang sama Pemikiran dengan kita Tapi dia berani Mengungkapkan Nah pertanyaan saya Nanti ke dia sih Ada gak yang protes Dari Apa namanya Dari Iya kan Soalnya kan Dikit-dikit kan protes Dikit-dikit haram Dikit-dikit gitu Jadi Ada gak Udah dibulik Iya Jadi bukunya ada gak Yang nge-protes kan Terutama kan Dia banyak Nyindiran yang Arabisasi gitu ya Nah terus Tapi Saya juga Yang soal iblis itu Entah kenapa Kebetulan kan Biasanya Saya kan suka Nonton sambil nyari Gitu kan di Youtube Apa sih Satan gitu ya Pengen tahu juga Nah kebetulan Ada wawancaranya Si Deddy Korbuzir Dengan Mongol Mongol itu Adalah Pelawak Katkonon Katanya Yang orang gila Yang dibayar Paling termahal Baru tahu juga Emang dia lucu banget Ya ampun Iya sih Kocak gitu ya Tapi dia ternyata Termahal kenapa Terus penasaran kan Bacalah itu kan Tentang Satan Jadi Bahwa memang Ya itu kan Jadi bahwa Satan itu memang Memang ada Jadi ada perbedaan Tentang Antara Satan Sama Lucifer Jadi itu beda Katanya gitu ya Pokoknya Terus jadi So it opened up Yang tadinya kita Nggak ngerti Yang aku seneng Baca buku ini Aku jadi Lumayan belajar juga Jadi selain seneng Baca sindiran-sindirannya Dia terhadap orang-orang Yang saya sendiri Juga selalu punya Gitu kan In my head Tapi juga Tentang Satan itu Bahwa itu memang Ada sih Bahwa Ya itu Seperti Mongol itu Mongol pelawak itu Dia Ada Lucifer Pengabdi Satan Tapi dia Udah keluar Sekarang Dia ngaku Ke Daddy Corbis Nonton deh Seru deh Ininya It's very interesting Ada Lucifer Ada Mephistopheles Ada Bielsebub Iya-iya Benar Ya itu Ada di situ Di Gentayangan Ada juga Ada juga ya Nah itu Makanya karena Belum baca lengkap Tapi ya ini Membuka mata juga Bahwa ada dunia itu Dan ya Apa Mau gak mau Tapi yang Yang agak serem Yang dari si Ceritanya Mongol itu Adalah Ya mereka melakukan Ritual itu ya Jadi Sebenarnya sih Itu hanya Yang anti Tuhan Jadi mereka melakukan Apapun yang Anti Tuhan Titik gitu Jadi apa Apa Misalnya kan Kayak misalnya Sex Party Atau Tapi kayaknya Buku ini Cuman minjem aja Demira Jadi dia bukan Bener-bener Into Defilis Dia minjem aja Tapi aku juga Melebih terusik Ini sih Rasa kemanusiaan Itu kalau kalian Ngambil yang Jalur cerita Amsterdam Tentang Maria Ini Oh ya itu bagus Itu sedih Itu sedih banget Dan aku jadi memikirkan Itu Itu sedih banget Itu Ya memang Maksudnya Nah Bagusnya juga Menurut aku Yang dia ceritain Adalah Dari segi Kemanusiaannya Ya Seperti itulah Yang Maria itu Kenapa mereka harus Kalau kita Ngeliat aja tuh Apakah Kita dianggapnya Seperti apa Oleh mereka Gitu kan Kita juga gak pernah Kepikir kan Kalau kita misalnya Ke Red District Gitu Apa sih yang dipikirkan Oleh mereka Yang datang turis Seperti kita Misalnya yang kepengen Ngeliat-ngeliat Gitu kan Pasti dia punya Pemikiran juga Nah itu kan Pemikiran yang Dia tulis Gitu kan Tentang Apa yang Maria Sampaikan itu Ya bagus sih Interesting Jadi Membuka Lebih banyak Ini lagi Gitu What's out there In the world Itu kayak Kontras ya Tapi tetep aja sih Feminis Jadi kontrasnya adalah Orang ini nih Sangat empowered Fearless Tapi dia berhadapan Dengan Maria Yang itu It's so humiliating Gitu ya Di box itu Dia mesti Apa Mejeng di windowsnya Itu kayak Kayak Binatang di zoo Betul Betul banget Oke Ada lagi Yang ini Lima menit lagi Mau komentar Lima menit lagi Karim Atau Karimi Gak Siap Oke Mbak Halidah Mau berkomentar Dengan buku ini Mbak Halidah Udah join Namanya Si ada Oh Oh Ininya Amat Halidah Masih mute Unmute Unmute dulu Di sebelah Kiri Bawah Oke Kedengeran gak Kedengeran Oh ya Jadi Karena saya belum selesai Seperti biasa Belum selesai Bacanya buat saya agak bingung juga Ya Jadi kalau mau Mau tahu ini Ke halaman ini Kalau mau tahu Kata-kata Wizard of Oz Kesini ya Ngapain gue mesti tahu Wizard of Oz ya Sudah jadi ke yang satunya gitu Tapi nanti kalau udah gitu Ikut-ikut-ikut Akhirnya tamat Nah terus kalau udah tamat Apakah saya harus balik ke yang Ceritanya si Wizard of Oz gitu Nanti kan mungkin dia akan Refer ke halaman mana Halaman mana Jadi itu agak membingungkan Jadi saya mungkin mau nanya Kan dia di faculty of letters ya Dia dosen ya Atau apa Di Australia Dia dosen ya Di salah satu universiti di Australia Tentang film Iya apa dia dosen ya Iya dia dosen Jadi apakah memang ada ya Metode penulisan kayak gitu ya Cuman Ini format yang udah terkenal Di kalangan anak-anak kecil Mbak Halida Jadi dulu anak kecil tuh Biasanya gitu Pilih sendiri your adventure gitu Terus kemudian Menjalar ke yang remaja Terus kemudian sekarang Jadi cerita romance Itu kayak si Dilan Dilan itu ya Film Dilan ya Aku gak tau Kalau Dilan Coba ada Udah baca Dilan belum Baca Dilan belum Tapi tadi malam Saya lihat di Netflix ya Dilan satu Karena semua orang waktu itu Ngomong Dilan dan Saya gak ngerti apa-apa Di kantor gitu ya Sama Jadi artinya rupanya Kalau Dilan itu Satu kalimat pendek Satu kalimat Terus ada konklusi gitu Jadi rada-rada kayak haiku Tapi haikunya Anak-anak remaja gitu Jadinya singkat-singkat gitu Misalnya Dia bilang Saya ramal Ramal apa Bahwa kita sekarang ketemu Udah selesai sampai situ Jadi Ada satu masa Anak-anak tuh caranya begitu gitu Dibilang puisi Bukan puisi Jadi Ada pengungkapan tertentu Yang ada konklusi kecil-kecilnya gitu Nah Oh ini Jadi rupanya dia ambil metode itu Di mana Di Cara Penjabaran itu Di Indonesia Atau di internasional Yang anak-anak Nanti bisa dipertanyakan kali ya Nanti Kalau gak Dulu pernah Alice in Wonderland Bukunya seperti itu deh Kalau gak salah ya Tapi kayaknya Alice in Wonderland kok Kayak satu-satu ini aja ya Kayak satu Option ya Ada-ada Ada option itu Apa kena lihat Tapi sebenarnya ini kreativitas ya Kita kan sekarang udah Buku ini udah Ke-15 Jadi memang I think it's good to challenge ourselves gitu Untuk ngelihat Cara penjajaran yang berbeda Dan memang kritis Dan suka gak suka Ya maksudnya It's creative gitu Jadi Memang Memang seru Dan kadang-kadang Jadi juga diekspos Kepada hal-hal yang mungkin Gak Gak familiar gitu Kayak Mestinya Untuk saya Ngeliatnya yang Ngebuka Yang kasus-kasus tahun 65 Sekelah macam Itu It's really new Dari sini Aku lebih gak ngebaca Dan sekarang Kita mungkin Mungkin udah lebih advance sedikit Dibanding kita mulai Buku Apa Tahun lalu gitu Which is I think it's good Bagus memang Cuman artinya Ngerangkainya pinter banget Jadi memang Kalau gak cerdas Gak bisa deh Itu mungkin Bisa ditanyain nanti Ngerangkainya gimana Bayangin Dewi Dia punya Papan plot Padahal dia gak Gak banyak Plotnya Cuman Iya tau-tau Di Bintaro Dia juga bisa bilang Apa yang menjadikan Semacam We dare such a grudge Cuman kita gak ngomong-ngomong Dia bisa ungkapin Misalnya Ya itu Tentang Dibintaro sih Udah sibuk dengan ponselnya Dengan Ini Maintain Facebook Maintain apa Karena Ngebantuin Ustadz yang lagi In Terus duitnya banyak Dari situ Memangkinkan teknologi Ternyata iblis Ternyata iblis Ia kelebriti Iya Ustadz yang Nanti mau nanya Indrid Sekarang mau nambahin Mi Tadi Udah dateng Udah dateng Udah dateng Halo 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 Apa kabar semuanya Baik Baik Thank you Udah dateng Di Sydney Atau di Melbourne Atau di Perth Di Sydney Jadi kita lagi Lockdown Sekarang Sama 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 Oke Karena Intan udah dateng Kita mulai Sebelumnya Intan Saya Saya Terima kasih Perkenalkan dulu Saya dengan Uli Saya di Daulat Untuk menjadi Boss Apa namanya Karena Saya yang Memilih Buku ini Nah Kalau mau cerita Tahunya Kenapa Saya memilih Buku ini Mungkin Ya itu tadi Saya udah cerita Tahun 2017 Saya udah punya Buku ini Edisi pertama Yang membuat Saya tertarik Itu justru Karena Saya melihat IG-nya Si Gentayangan ini Bener-bener Menurut saya Pas banget Dengan konsep Konten Dan Memvisualisasikannya Itu mungkin menarik Sehingga Saya tertarik Ini bisa Berjadi ide banget Buat penulis-penulis Baru Dengan menggunakan Cara yang Intan Promosiin Nah Mengenai Buku ini pun Banyak sih Nanti pasti Pertanyaan Tadi sebelumnya Kita diskusi Ada beberapa Pertanyaan Kenapa sih Diritakan Seperti Harus loncat-loncat Seperti hal yang Gentayangannya sendiri Terus Nanti Kita juga Perkenalkan Kalau kita ini Dari kutu buku Yaitu adalah Sebagian dari Perempuan-perempuan Yang dengan Berbagai macam Profesi Yang ingin Belajar Membaca Lebih dalam lagi Khusus Sastraan Buku Berbahasa Indonesia Mungkin nanti Apa itu Kutu buku Penjentusnya adalah Lily Yunus Dan Indrid Mungkin bisa Diceritain Kenapa Kutu buku Ada disini Hai Saya Lily Jadi Ceritanya gini Waktu itu Saya kan tinggal di luar Agak lama juga 16 tahun Tinggal di Seoul Tokyo Sama di London Terus saya balik Tiga tahun yang lalu Saya ngobrol dengan Teman saya Indrid Teman SMP Yang udah teman 35 tahun lebih Terus kita bilang Indrid Kita nih Suami kita Orang asing Ngomong bahasa Inggris Kita kayaknya harus deh Memiliki Baca buku Indonesia Banyak lagi Dan dari situlah Kita punya ide Untuk bikin book club Dan kita carilah 12 orang yang seru Seru ini Dan sekarang udah nambah lagi Jadi 13 orang Kita baca Buku-buku Indonesia Satu bulan satu Dengan kita undang juga Autornya Pengarangnya Untuk discuss Jadi kita banyak belajar Dan juga Apa namanya Semekali Untuk Mengetahui Banyak mengenai Literature Indonesia Gitu dari saya Indrid Oke mungkin Indrid bisa nambah Mute Indrid Ini masih mute Oke Halo Mbak Intan Ya saya teman baik Lili Sejak kita SMP Umur 13 tahun Kemarin baru lihat foto-fotonya Karena Karena saya juga banyak Tinggal di luar negeri Kita sehari-hari Lili dan saya pun Kadang-kadang bicaranya Pake bahasa Inggris Anak-anak kita Sekolah di international school Sekarang di luar negeri Kita bilang Ini parah nih Kita orang Indonesia Kita jarang baca-baca Baca Indonesia Ngomongnya bahasa Inggris Sepertinya kita harus Usaha lebih baik So makanya Kita bentuk ini Dan kita pun Di sini semua Teman-teman saya Seperti Dita pun Bahasa Inggrisnya Cascis-cus Kita bilang Kalau kita di forum ini Kita harus berusaha Pake bahasa Indonesia Jadi Terus terang Ini cukup sukses ya Saya melihat Kosa kata saya pun Lebih banyak gitu Walaupun masih jelek Tapi Cukup lumayan Mempunyai vokaboli yang cukup baik Dan Salah satunya Yang kita inginkan Memang kita ingin Tidak saja Membaca bukunya Tetapi Mengenal Autornya Dan Mendalami Inspirasi-inspirasi Di belakang buku itu Jadi terima kasih sekali Mbak Intan Sudah bersedia Meluangkan waktu Untuk bertemu dengan kita Terima kasih Sudah diundang Terima kasih Indri Tamalini Nah Sebelum mulai Mungkin aku akan Cepit cerita dulu Tentang Si Novel ini Setelah Di Apa Di launching Di bulan Oktober Tahun 2017 Itu pada tahun yang sama Mendapatkan Karya terbaik Dari Tempo Terus Juga sebagai pemenang Pan Award British Pan Award Kalau tidak salah Terus Pan Translates Terus Diterjemahkan Dalam bahasa Inggris Tahun lalu Kalau tidak salah Benar ya Terbitnya Tahun lalu Ya Tahun lalu Terus Dan yang menarik Intani ternyata Seorang dokter Dulusan dari NYU NYU Kan seperti biasa ya Seperti di bukunya NYU Terus Nah sedikit mengenai cerita ini Mungkin kita akan banyak bertanya Nanti teman-teman saya akan Berkomentar tentang buku ini Dan bertanya Sebenarnya bergiliran Dan sebelumnya Saya bisa mulai Mungkin dari Siapa yang mau duluan Kita Ditodok aja Ini Oke Oke Intan terima kasih Sudah gabung sama kita Saya ditugasi sama Uli nih Untuk nyari Intan Untuk saya dapat Bocoran dari Pak Pit Kita ini sama-sama Dulu di New York ya Cuma mungkin beda tahun Nah Waktu saya baca ini Saya mungkin Satu-satunya kali ya Yang baca seluruh buku Yang lainnya nih Pada Cuma ngambil satu jalur Nah Saya sudah baca semuanya Kalau tidak salah Ada 12 atau 15 Jalur cerita ya Menurut Uli 15 Kalau saya hitungnya 12 Nah Setelah saya selesai baca ini Kayaknya ini Kesannya tuh adalah Ini kayak Kotak Kotak Our personal treasure box Dari Intan Yang ngumpulin semua Kesan-kesan yang dari Buku yang pernah dibaca Atau pengalaman Jalan-jalan Pengalaman hidup Gitu ya Intan ya mungkin Tapi My takeaway My biggest takeaway Ini adalah Buku ini feminis sekali Jadi Ngasih Ini loh Sosok satu perempuan yang Mandiri dan juga Fearless Eh gak boleh pakai Bahasa Inggris ya Maaf Fearless apa ya Tanpa rasa takut Abis dia Sugar daddy-nya aja Ini setan Iblis Sementara kita pada Ketakutan kan ya Eh ini nih Waktu si Uli bilang Ini gentayangan Ini Buku horror Bukan sih Aku gak mau loh Kalau cerita horror Aku penakut Ternyata bukan Ternyata ini Mungkin Buku yang Paling unik Yang pernah Saya baca juga Pilihan-pilihannya Selama setahun ini Untuk Kelab buku ini Karena itu tadi Mesti Nyari-nyari ya Jalur cerita yang mana Saya sampe Bikin ini nih Tuh contekannya Tuh Wah Bagus Bikin 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 peta Terus Udah gitu Saya kasih bocoran nih Kayak di Waktu di SMA tuh Kasih bocoran ke Anak-anak yang lain Ini yang Favoritnya yang ini nih Pokoknya nanti Kamu kalau ditawarin Cermin Sama Iblis Jangan diterima Nanti kamu begini Begitu Nah itu tuh yang paling Jalur yang paling Menyenangkan Paling senang sama jalur Yang di New York Menurut saya tuh yang paling Enak untuk dibaca Karena saya mengalami Sendiri ya Waktu di New York tuh Selalu aja kita sama tetangga Tuh gedor-gedoran gitu Sampai Pokoknya Sebagian besar saya Tinggalnya di Queens Waktu itu Terus pindah ke Roosevelt Island Baru udah tenang dan damai Nah sampai sekarang Saya masih berhubungan tuh Sama Bapak Kos Di Roosevelt Island Jadi Pas baca ini Ya ampun Ini Apa Ini banget Kalau kita naik A tuh Ada si gembel Yang bau pesing banget Yang kayak Dia tuh penampilannya Kayak kurcaci kebun Si gembel bau ini Dan kita Kalau Lagi uyal-uyilan gitu ya Jam rush hour Mau masuk ke gerbong itu Eh kok kosong ya Jangan-jangan Tuh kan ada Jadi semua pada gak mau Ke gerbong itu Saking baunya Terus ada Si kereta hantu itu Beneran ada loh teman-teman Si kereta gay itu Yang kadang-kadang ada Kadang-kadang gak ada Udah kayak mitos Sebenernya ada apa enggak Si keretanya Nah itu buat orang-orang yang Tinggalnya di Brooklyn Gitu Tapi terima kasih banget Untuk buku ini Saya jadi kepengen baca Buku-bukunya Intan yang lain Saya kepengen tau nih Inspirasinya gimana sih Apa udah bertahun-tahun Dipendem Terus dikumpul-kumpulin Apa tiba-tiba Gitu Ada aha moment Atau misalnya Apa bener ini Masuk di New School Kebetulan saya di New School University dulu Apakah ini PR Mungkin aja kan Itu aja sih Makasih Uli Ya Gimana Intan Mau menanggapi dulu Dari Inggita Oh ya Boleh Makasih Mainggita Makasih sudah Kontak-kontakan ya Lewat Pak Pit Iya Jadi Waktu itu Ide-nya muncul Tahun 2008 ya Jadi 2008 Saya udah di New York Dan Pas Balik ke Indonesia Jadi saya udah di Amerika Terus sekitar Tiga tahun Sebelumnya saya tinggal Di California Di San Diego Terus Pas PhD Dipindah ke New York Terus ya Selama tiga tahun itu Merasakan Apa ya Keadaan yang Ya Gentayangan itu Yang Tidak di sini Dan tidak di sana Jadi kayak Sense of belonging Atau perasaan Memiliki Perasaan Punya rumah Itu Jadi Agak mengambang Karena Kadang-kadang kita tuh Suka merasa Disorientasi Jadi Ketika lagi Di Amerika Kok kayaknya Kok kayaknya Tidak terlalu Merasa Seperti Punya Rasa Kepemilikan Dengan Amerika Tidak terlalu Merasa Bagian Dari situ Terus Kemudian Pas balik ke Indonesia Kok kayaknya Juga enggak Jadi kayak Di tengah-tengah Jadi Itu yang Menorong saya Untuk Ingin Apa ya Menelusuri Pengalaman Pengalaman Orang yang Dalam kondisi Seperti ini Karena Di era Global kan Ini sesuatu yang Sering banget Terjadi Baik kita Misalnya Menjadi migran Atau Baik yang Legal Maupun Tidak legal Kemudian Misalnya Menikah Dengan Warga negara asing Atau Jadi turis Jadi Mahasiswa Internasional Mungkin Kayak Mbak Inggita Dulu Merasakan Sempat Apa namanya Kok kayaknya Uang dari Fulbright Tidak cukup Benar Banget Jadi Kalau Kita Baca New York Times Tidak ikhlas Kita Mesti tertarik Saya orang Indonesia Sampai di Indonesia Jadi Bingung Gitu Kan Itu Saya juga Merasakan Tidak ikhlas Jadi Kondisi Kondisi Sebagai Traveler Atau Pejalan Itu Yang ingin Saya Eksplorasi Waktu itu Kemudian Ini agak Aneh Juga Pada hari Itu Ketika Saya pikir Oh saya Pengen Bikin Cerita Semuanya Tentang Perjalanan Tadinya Mikirnya Kumpulan Cerpen Karena Sebelumnya Saya sudah Pernah Bikin Kumpulan Cerpen Yang Semuanya Tentang Perempuan Dan Cerita Ceritanya Horor Terus Namanya Sihir Perempuan Terus Saya pikir Dan pada saat itu Saya lagi Pakai Sepatu Merah Dan Menurut saya Sepatu Merah Simbol Yang Menarik Banget Karena Dia Di Dunia Dalam Sastra Barat Muncul Terus Menerus Seperti Ceritanya Hans Christian Andersen Yang juga Ada Di Dalam Novel Gentayangan Jadi Menurut saya Menyimbolkan Hasrat Perempuan Untuk Keluar Dari Batasnya Hasrat Untuk Bergerak Terus Jadi Satu Kumpulan Cerpen Semuanya Diikat Oleh Simbol Sepatu Merah Terus Lama-lama Saya pikir Kok Cerita-cerita Ini Berhubungan Terus Saya mulai Berpikir Soal Struktur Dan Kebetulan Sudah lama Ingin Menulis Cerita Pilih Sendiri Petualanganmu Karena Waktu Kecil Memang Membaca Serial Pilih Sendiri Petualanganmu Waktu itu Diterbitkannya Oleh Gramedia Tahun 80-an Kalau Generasi Yang Lebih Mudah Lagi Kayaknya Mereka Bacanya Goosebumps Goosebumps Serial Pilih Sendiri Petualanganmu Juga Tapi Lebih Cerita Hantu Hantu Tapi Struktur Ini Sebetulnya 80-90-an Lumayan Sering Ditemukan Di toko Buku Tapi Dia Kehilangan Popularitas Mungkin Karena Video Game Kalau Sudah Ada Video Game Kita Bisa Melih Cerita Sendiri Kan Buat Apapun Buku Fisik Mungkin Pemikirannya Seperti Itu Tapi Saya Senang Banget Dengan Struktur Itu Dan Saya Pikir Tapi Saya Juga Tidak Mau Struktur Antara Struktur Dengan Apa Ya Dengan Ide Itu Tidak Nyambung Jadi Saya Pikir Ini Benar Format Yang Paling Tepat Nggak Ya Dan Setelah Direnungkan Oh Ya Memang Ketika Kita Berjalan Itu Kan Kita Memang Membuat Pilihan Terus Kadang-kadang Ketika Sudah Pilih Satu Jalur Kita Suka Bertanya-tanya Apa Yang Terjadi Dengan Jalur Alternate Reality Kenyataan Yang Lain Yang Tidak Kita Pilih Jadi Ya Udah Akhirnya Memilih Format Itu Dan Ya Jadi Intinya Apa Ya Satu Renungan Pertanyaan Tentang Dunia Yang Global Dan Tempat Kita Semua Para Pejalan Gitu Di Dalamnya Terus Ditulisnya Memang Lama Banget Karena Baru Selesai Awal 2017 2017 Itu Dan Ternyata Memang Format Ini Cocok Untuk Karena Dia Kan Selesai Satu Jalur Jadi Saya Nulisnya Per Jalur Selesai Satu Jalur Ditinggal Mungkin Ditinggalnya Setahun Karena Saya Sambil Nulis Disertasi Juga Gak Bisa Setiap Hari Setiap Saat Menulis Jadi Makanya Sampai Sembilan Tahun Nulisnya Karena Sambil Mengerjakan Yang lain Juga Jadi Mungkin Benar Juga Cerita-cerita Yang Ditemukan Di Jalan Kemudian Dikumpulkan Menurut Aku Kamu Ngumpulin Juga Mengajak Kita Ini Dibukuli Lebih Banyak Mengutarakan Kegelisahannya Kamu Dengan Cara Mengajak Kita Untuk Merasakan Mungkin Sebagian Dari Kita Juga Sama Punya Kegelisahannya Seperti Hal Yang Kecil-kecil Yang Tentang Agama Tentang Gender Tentang Seperti Itu Nah Apa Yang Membuat Kamu Tertarik Untuk Mengangkat Ini Gitu Apa Karena Sisi Feminis Nya Intan Atau Apa Dimana Ini Maksudnya Apa Yang Mana Agama Atau Gender Secara Keseluruhan Karena Memang Kegelisahan Yang Ada Kamu Tulis Itu Sampai Hari Ini Masih Ada Gitu Ketika Kamu Nulis Dan Ingin Disampaikan Kepada Orang Sayangnya Buku Yang Sampai Kepada Mereka Justru Sampainya Kita Mempunyai Hal Yang Pemikiran Yang Sama Pemikiran Juga Buat Kita Gimana Kegelisahan Ini Sampai Kepada Mereka Yang Mempunyai Kelakuan Yang Sama Dengan Ditegalkan Disitu Terutama Dalam Agama Ya Oh Ya Jadi Banyak Banyak Maksudnya Kalau Dilihat Payung Besarnya Itu Memang Soal Identitas Di antara Itu Tapi Ada Tema Subtema Bisa Dikatakan Subtema Dan Memang Kalau Karya-karya Saya Memang Selalu Berpusat Pada Agensi Perempuan Dan Agensi Ini Bisa Macem-macem Maksudnya Dia Enggak Harus Yang Sepenuhnya Sadar Seorang Feminis Si tokoh Kau Itu Enggak Juga Saya Juga Enggak Pengen Punya Tokoh Yang Super Heroik Semuanya Makanya Si tokoh Kau Tiba-tiba Membuat Keputusan Yang Ya Sudah Kawin Sama Bule Tapi Kemudian Dia Dia Pun Menyadari Bahwa Sebenarnya Cari Aman Tuh Enggak Oke Juga Jadi Ada Perkembangan Karakter Kalau Mengikuti Jalur New York Terus Soal Ya Betul Jadi Tagline Gentayangan Ini Kan Cewek Baik Masuk Surga Cewek Bandel Gentayangan Jadi Saya Juga Ingin Merespon Ini Merespon Kayaknya Untuk Hasrat Untuk Bergerak Buat Perempuan Itu Hanya Privilege Yang Dinikmati Sedikit Orang Karena Banyak Banyak Perempuan Bahkan Makin Banyak Setelah Reformasi Malah Ada Gerakan Mengembalikan Perempuan Ke rumah Kayak Kalau Teman-teman Feminis Sering Ngobrol Kayak State Ibuism Tapi Versi Lebih Religius Mungkin Ketika Itu Lagi Kayak Puncak-puncaknya Waktu itu Secara Konteks Undang-undang Pornografi Disahkan 2008 Jadi Kayak Cukup Gelap Melihatnya Dari Segi Dari Segi Ekspresi Yang Dimungkinkan Untuk Perempuan Jadi Saya Pikir Bepergian Itu Kok Tiba-tiba Jadi Atau Keinginan Bepergian Tiba-tiba Jadi Subversif Jadi Karena Itu Saya Mengeksplorasi Travel Atau Perjalanan Sebagai Satu Laku Yang Berpotensi Feminis Gak selamanya Feminis Juga Tapi Itu Memungkinkan Apa ya Memungkinkan Batas-batas Yang Bisa Dilampaui Terus Soal Agama Konservatisme Ini Mungkin Ya Kerasa Banget Tapi Saya Juga Enggak Pengen Menjadikan Terlalu Hitam Putih Juga Gitu Karena Karena Dia Punya Kakak Yang Si Tokoh Kau Ini Punya Kakak Yang Konservatif Tapi Dia Perempuan Kuat Juga Semacam Bisnis Menjadikan Yang Yang Entrepreneur Gitu Dan Cuma Mereka Memang Berbeda Ideologi Aja Tapi Tapi Saya Gak Pengen Mereduksi Agensi Si Perempuan Muslim Yang Sebetulnya Berdaya Ini Gitu Cuman Ya Mereka Gak Ketemu Aja Di Tengah Tengah Gitu Itu Terusaha Keras Banget Ya Istrinya Untuk Menjadi Wanita Yang Islami Dengan Cara Mengikuti Suaminya Ketika Dia Mau Merubah Menjual Yang Apa Koleksi Yang Lebih Yang Lebih Mahal Dibilang Ria Kan Jadi Dilema Oke Oke Mungkin Ada tanggapan Yang Lain Mbak Natalia Gimana Mau Komentar Ya Boleh Intan Saya Luar Biasa Terpuka Oleh Bukumu Ini Karena Saya Belum Pernah Membaca Buku Yang Strukturnya Seperti Ini Jadi Terus Terang Tidak Mudah Bagi Saya Untuk Membacanya Akhirnya Saya Agak Curang Jadi Saya Hanya Ikut Satu Jalur Cerita Saja Terus Sebetulnya Pada saat Aku Mengikuti Jalur Itu Saya Mau Balik Lagi Mungkin Jalur Lainnya Lebih Enak Tetapi Saya Lupa Itu Mulai Pisahnya Dimana Karena Saya Tidak Kasih Markers And So 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 I Just Ikutin Aja Alur Ceritanya Saya Tidak Apakah Tadi Sudah Dijawab Atau Tidak Kenapa Konstruktur Ini Yang Digunakan Kalau Itu Sudah Ditanya Maaf Terus Yang Kedua Ini Apakah Enggak Pusing Sama Gramedia Waktu Seringkali Buku-buku Yang Dicetak Di Indonesia Halamannya Suka Ilang Suka Tidak Rapi Ini Harus Runut Plus Harus Loncat Itu Waktu Editing Apa Mati Sistem Stupid Question Tapi Yang lain Yang Soal Isinya Yang lain Yang Tanya Tapi Itu Saya Sudah Kagum Bukan Main Tapi Katanya Ini Style Yang Sering Digunakan Anak Anak Muda Saya Mungkin Generasi Generasi Tua Yang Baca Buku Semua Even My Foreign Novel English Novel Itu Enggak Ada Yang Baca Seperti Ini Di Sini Belum Belum Ada Yang Pernah Baca Petualangan Pilih Sendiri Petualangan Mu Ya Agak Tua-tua Maaf Iya Oh Ya Mungkin Iya Itu Buku Bang Iya Jadi Dia itu Terbitnya Sebetulnya 70-an Dan memang Disebutnya Gamebook Gitu Jadi Dan Yang membaca Anak-anak Kecil Kecil Juga Enggak Mungkin Remaja Kali Ya Antara 13-14 Gitu Jadi Mungkin Jadi Mungkin Kenapa Mbak Natalia Tidak Pernah Membaca Soalnya Emang Buat Anak-anak Jadi Dan Anak-anak Muda Juga Kayaknya Kalau Udah Umur 20-an Gitu Enggak Baca Lagi Kecuali Ketika Mereka Kayak Saya Waktu Kecil Baca Itu Iya Iya Tapi Itu Yang Soal Kenapa Dengan Struktur Ini Tadi Udah Dibahas Tapi Mungkin Diringkas Aja Lagi Karena Memang Saya Ingin Bicara Tentang Perjalanan Politik Perjalanan Dan Saya Pikir Format Yang Cocok Untuk Membicarakan Perjalanan Dan Pilihan Pilihan Yang Kita Ambil Itu Memang Format Pilih Sendiri Petualangan Terus Tadi Tadi Saya Mau Komentar Apa Ya Oh Iya Memang Ketika Mengedit Mungkin Mungkin Bukan Edit Ya Proof Reading Itu Memang Agak Setengah Mati Jadi Kita Harus Memastikan Halaman Halaman Jadi Ketika Memilih Halaman Tertentu Si Pembaca Itu Enggak Tiba-tiba Mentok Di Halaman Yang Lain Itu Fatal Banget Dan Waktu Sama Gramedia Sampai Sembilan Kali Bolak-balik Proof Reading Karena Kok Tiba-tiba Berubah Ya Itu Memang Pusing Jadi Saya Harus Berterima Kasih Kepada Editornya Nah Ketika Dia Diterjemahkan Kedalam Bahasa Inggris Ya Itu Juga Mengalami Kepusingan Yang Sama Tapi Sedikit Lebih Ini Sedikit Lebih Gak Gak Tau Kenapa Mereka Agak Sedikit Lebih Cepat Gitu Dalam Hal Menyusun Apa 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 sih Namanya Settingan Bukunya Gitu Tapi Itu Memang Agak Ribet Jadi Memang Agak Ribet Dan Proses Menulisnya Juga Agak Ya Ribet Tapi Saya Senang Dengan Proses Menulisnya Karena Ya Itu Bikin Seperti Peta Yang Dibikin Oleh Mbak Inggris Itu Ya Jadi Saya Bikin Sendiri Tapi Kadang-kadang Saya Merasa Saya Gak Mau Pilihan Yang Seperti Ini Terus Diganti Lagi Jadi Saya Punya Peta Yang Pada Akhirnya Saya Gak Punya Peta Itu Karena Udah Berubah Terus Dan Yang Menarik Ini Pembaca Pembaca Karena Banyak Pembacanya Muda-muda Dan Di Sosial Media Jadi Mereka Suka Pamer Ini Saya Bikin Peta Kayak Begini Jadi Saya Sering Melihat Peta Di Instagram Atau Twitter Dan Bahkan Ada Yang Pake Program Komputer Yang Saya Gak Tahu Itu Apa Untuk Menandai Halaman Halamannya Jadi Itu Pengalaman Yang Menarik Pertanyaannya Juga Buku Ini Judul Gentayangan Ini Apa Karena Ceritanya Bergentayangan Ketika Membaca Baru Ada Judulnya Atau Memang Dari Judulnya Ini Ada Cerita Dengan Model Kayak Gini Itu Mulainya Gimana Sebenarnya Ceritanya Dulu Karena Ceritanya Mengeksplorasi Posisi-posisi Yang Di Antara Tadi Terus Saya Pikir Gentayangan Itu Konsep Yang Memang Sesuai Dengan Keseluruhan Eksplorasi Ini Karena Kalau Kita Jadi Jadi Bukan Bukan Juga Gentayangan Yang Pergi Kemana Mana Tapi Posisi Metafora Hantu Yang Kalau Dia Gentayangan Itu Kan Dia Enggak Sepenuhnya Berada Di Bersama Orang Yang Hidup Juga Belum Sepenuhnya Di Tentara Diantara Dua Alam Dua Budaya Dua Rumah Tapi Dia Tidak Di Sini Dan Tidak Di Sana Jadinya Kompleks Jadi Ya Judul itu Makanya Saya Pikir Metafora Yang Penting Banget Dan Konsep Yang Memang Saya Tawarkan Masalahnya Ketika Diterjemahkan Tidak Ada Konsep Gentayangan Dalam Bahasa Inggris Jadi Di Buku Versi Bahasa Inggrisnya Itu Ditulis Catatan Dari Saya Dan Dari Penerjemahnya Bahwa The Wondering Ini Tidak Sepenuhnya Menangkap Kata Gentayangan Karena Tidak Ada Bahasa Inggrisnya Yang Sama Ya Dalam Arti Gentayangan Sini Oke Ada Yang Lagi Yang Mau Bertanya Mungkin Kali Ini Oke Halo Semua Tadi saya Belum Sempat Bertegur Sapa Malah Saya Sebelumnya Ngaku Dosa Dulu Karena Saya Juga Seperti Tadi Tidak Sempat Berpetualang Banyak Jadi Saya Hanya Memilih Satu Petualangan Saja Jadi Terus Terang Ini adalah Buku Yang Yang Pertama Kali Saya Baca Dengan Format Seperti Ini Jadi Saya Penasaran Juga Cuman Sayangnya Saya Belum Bisa Berpetualang Di Alternatif Alternatif Yang Lain Tapi Saya Teruskan Teruskan Dengan Petualangan Petualangan Yang Lain Petualangan Yang Saya Pilih Agak Kaget Di Bagian Belakang Jadi Saya Mencoba Untuk Sedikit Adventurir Jadi Tidak Memilih Suatu Jalan Yang Aman Atau Gimana Tapi Lucunya Pada Saat Terakhir Di Halaman 172 Ketika Dia Sudah Mulai Berhubungan Dengan Siapa Yvette Ya Si Gaddisi Berhubungan Dengan Yvette Di Berlin Itu Situasinya Kemudian Tiba-tiba Loncat Mereka Ada Di Amerika Latin Gitu Dan itu Loncatnya Jauh Banget Jadi Dari Halaman 172 Tiba-tiba Saya Dibawa Ke Halaman Terakhir Lebih Selesai Dan Tamat Itu Pada Halaman 464 Jadi Mereka Dalam Perjalanan Di Peru Itu Agak Berasa Loncatannya Di Disitu Ada Sesuatu Yang Terputus Menurut Saya Atau Ada Sesuatu Yang Kosong Tiba-tiba Lompat Ke Sebuah Keputusan Dimana Dia Mau Komit Dengan Hubungannya Dengan Yvette Itu Tapi pada Saat Dia Memutuskan Untuk Komit Dengan Yvette Itu Dia Merasa Bahwa Pertualangannya Menurut Apa namanya Yang saya Rasakan Seperti Hampir Selesai Aja Gitu Loh Ibaratnya Orang Memutuskan Untuk Nikah Gitu Kan Tapi Tapi Ada Satu Quote Yang Disebutkan Oleh Si Iblis Sebelum Putus Dari Si Wanita Ini Dia Bilang Si Iblis Yakinkah Kau Bahwa Ini Adalah Petualangan Terbaik Untukmu Gitu Pertanyaan Ini Sebenarnya Pertanyaan Yang Sangat Dalam Karena Ini Relevan Dengan Apa Yang Kita Alami Sehari Hari Dalam Hidupan Kita Dalam Hal Apapun Kadang Kita Dalam Mengambil Suatu Keputusan Kita Selalu Ada Rasa Ragu Apakah Ini Yang Terbaik Atau Bukan Jadi Ketika Iblis Ngomong Begitu Kata Kata Terakhir Dia Ketemu Iblis Dan Menurut Saya Ini Bagian Yang Menarik Apa Namanya Terus Saya Juga Melihat Bahwa Disini Yang Saya Tanyakan Ke Intan Itu Apakah Intan Dalam Apa Namanya Petualangan Pemikiran Segala Macam Itu Lebih Tertarik Pada Hal-hal Yang Gelap Atau Kelam Atau Apa Ya Atau Magis Yang Yang Sesuatu Yang Tidak Kita Bisa Rabat Tidak Bisa Kita Ketahui Sesuatu Yang Tidak Jelas Atau Apa Karena Saya Melihat Banyak Eksplorasi Di Sisi Itu Sesuatu Yang Kelam Sesuatu Yang Gelap Sedih Atau Sesuatu Yang Frustrasi Depresi Gimana Intan Ya Makasih Mbak Kali Ini Ya Betul Jadi Mungkin Saya Komentar Sedikit Aja Soal Strukturnya Jadi Memang Karena Jadi Ada Bagian-bagian Yang Memang Dia Kayak Jump Cut Kalau Film Jadi Lompat Dan Saya Apa Ya Saya Pikir Itu Bagian Dari Eksperimentasi Yang Memang Tidak Semua Orang Nyaman Jadi Kalau Kita Biasa Membaca Novel Yang Ada Apalagi Yang Berbasis Karakter Pengembangan Karakter Jadi Ada Karakter Art Jadi Dia Awalnya Seperti Ini Kemudian Dia Mengalami Perubahan Kemudian Pada Akhirnya Dia Menjadi Orang Yang Berbeda Jadi Kita Puas Ngelihat Perubahan Perkembangan Karakter Ini Si Gentayangan Ini Lebih Kayak Mosaic Atau Fragmen Jadi Memang Strukturnya Berbeda Dan Itu Kalau Ada Pembaca-pembaca Memang Tidak Tidak Senang Karena Kok Kayaknya Ada yang Bolong Jadi Menarik Juga Tapi Tidak Tau Pengalaman Membaca Yang Lain Bagaimana Tapi Saya Emang Senang Eksperimen Jadi Buat Saya Yang Berbeda Aja Memang Si Stilenya Ini Terus Yang Magis Itu Tidak Tau Juga Karena Saya Memang Mungkin Dari Dari Segi Mungkin Saya Bisa Mengawali Dari Soal Referensi Bacaan Jadi Saya Memang Tumbuh Dengan Bacaan Yang Cenderung Gelap Jadi Karena Saya Sama Soalnya Saya Juga Suka Sorry Jadi Waktu Tidak Tau Kenapa Karena Waktu Kuliah Dulu Kan Saya Di UI Sastra Inggris Kemudian Awalnya Senang Baca Edgar Allen Poe Terus Akhirnya Saya Memutuskan Untuk Menulis Skripsi Tentang Frankenstein Karya Mary Shelley Terus Dan Itu Kan Ini Horor Dan Saya Melihat Lucu Horor Ini Bisa Dia Pakai Walaupun Banyak Orang Bilang Frankenstein Itu Science Fiction Saya Pikir Dua-duanya Horor Dan Science Fiction Lewat Gaya Seperti Ini Dia Menurut Saya Pesan-pesannya Pertanyaan-pertanyaan Mary Shelley Feminis Banget Dan Dan Juga Merespon Circle-nya Dia Dia Satu Circle Dengan Suaminya Suaminya Penyair Dan Itu Sangat Maskulin Yang Menempatkan Tulisan Pemikiran Perempuan Itu Nomor Dua Dan Buku Buku Itu Bilang Nih Gue Kritik Semua Sangat Feminis Jadi Horor Sebenarnya Bisa Bercerita Atau Menjadi Tempat Untuk Mengajukan Pertanyaan-pertanyaan Yang Gitu Yang Dalam Tapi Dia Kayak Ada Semacam Bersembunyi Di balik Horor Itu Dan Kadang-kadang Orang Mungkin Tidak Menganggap Itu Serius Jadi Dari Situ Saya Jadi Seneng Baca Yang Lain-lain Juga Margaret Atwood Misalnya Saya Suka Terus Kemudian Saya Juga Suka Misalnya Karya Ibu Tuti Herati Yang Ini Salon Arang Karena Dia Cerita Tentang Apa Namanya Lea Di Bali Dan Dari Sudut Pandang Feminis Jadi Mungkin Awalnya Dari Situ Kenapa Cenderung Gelap Karena Saya Suka Yang Horror Dan Banyak Potensi Dari Horror Itu Jadi Dia Bukan Sesuatu Yang Hanya Menghibur Atau Bikin Takut Menarik Menarik Juga Maksudnya Dengan Cara Seperti Ini Kita Bisa Menyampaikannya Lebih Terang Apa Lebih Tersembunyi Tapi Mesejnya Dalam Mungkin Ada yang Lili Atau Lagi Mau Komentar Saya Cuma Mau Bilang Bahwa Sendeng Saya Baca Buku Ini Karena Banyak Kritikan Kita Bicara Sebelum Intan Masuk Yang Sebenarnya Suka Nggak Mau Ngomongin Cuma Kita Dalam Hati Aja Dan Intan Bisa Klihatan Oh Ya Benar Juga Itu Memang Selin Atau Misalnya Kritikan Terhadap Misalnya Keluarga Misalnya Tetangga Yang Berisik Atau Kritikan Terhadap Orang Di Di Kadang Jadi Saya Sangat Bisa Mengingat Kembali Pengalaman Pengalaman Yang Saya Seru Jadi Saya Menikmati Baca Buku Ini Cuma Satu Hal Yang Saya Pengen Sebetulnya Kalau Ini Ditaruh Di iPad Jadi Baca Gampang Tinggal Baca 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 Atau Balik Lagi Tinggal Balik Lagi Akan Seru Banget Kalau Itu Jadi E-book E-book Yang Elektronik Itu Sebenarnya Gramedia Bikin Tapi Dia Tidak Terlalu Ini Bentuknya PDF Jadi Tidak Enak Bacanya Versi Bahasa Inggris Ada E-book Tapi Yang Menarik Kalau Mendengar Atau Membaca Review Orang Orang Membaca E-book Itu Justru Tidak Enak Karena Mereka Sulit Menandai Kalau Buku Itu Kan Bisa Dikasih Post-it Segala Macem Nah Itu Agak Susah Menandainya Saya Gak Tau Tapi Kayaknya Ya Mungkin Tergantung Orangnya Juga Atau Mungkin Buat E-book Benar Yang Lebih Lebih Advanced Yang Seperti Game Gitu Ya Kan Kalau Ada Ceritanya Jadi Tinggal Ada Gambarnya Terus Pilih Yang Gitu Jadi Kelihatan Seru Gambarnya Segala Macem Jadi Kelihatan Sangat Sangat Visual Gitu Pergi Kemana Kemananya Anyway Mungkin Lili ke Instagramnya Dulu Bagus Seru Banget Tapi Indri Sekarang Mau Membentari Saya Nyambung Kelili Mbak Intan Observation Itu Sangat Tajam Memperhatikan Segala Segala Hal Nuance Masyarakat Nuance Nuance Di Indonesia Di Luar Negeri Dan Lain Lain Oh Bentar Ya Saya Bawa Pembuatan 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 Bukan Tapi Saya Pernah Merasakan Di Dalam Dua Dunia Itu Dimana Waktu Saya Tinggal Di Luar Negeri Saya Tidak Merasa Tidak Merasa Home Tidak Merasa Itu Adalah Rumah Saya Bagian Saya Tapi Ke Indonesia Pun Saya Merasa Asing Dan Itu Memang Memang Apa Ya Create Kegundahan Di Rumah Manusia 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 Anyway Dalam Kembali Itu Lucu Sekal Seperti Mbak Intan Bilang Kenapa Nama-nama Anak-anak Itu Sekarang Harus Nama-nama Arab Di Indonesia Ini Kan Memang Ada Arab Bisa Sekarang Selamat Ulang Tahun Tetapi Happy Milad Selamat Milad Terus Karena Sekarang Sudah Pakai Hijab Dan Segala Macem Jadi Umi 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 Dan Abang Terus Saya Ngakak Waktu Baca Di Halaman Ter Kalau War Travel Itu Harus KTM Harus Mendaftarkan Titipan Titipan Orang Titipan Orang Tanpa Pamri Dengan Kuril Nyalah Ini Terus Terang Saya Ini Memang Ini Pertama Kali Saya Baca Yang Seperti Struktur Ini Pertama Saya Mengeluh Banget Aduh Ini Bacanya Susah Banget Buku Saya Sampai Banyak Banget Pindah Pindah Kesini Karena Saya Ini Pembaca Yang Sangat Malas Pengen Itu Dibawa Alur Lalu Mendalami Dan Pokoknya Tinggal Ini Kebanyakan Kerja Aku Bilang Itu Tapi Untung Ada Inggrita Yang Kasih Lampu Tapi Saya Perhatikan Dibas Satu Disini Kata Yang Dipakai Adalah Kau Bukan Aku Kenapa Itu Mbak Ya Dan Bagi Aku Jadi Aku Merasa Jadi Aku Ingin Tau Kenapa Memilih Kata Kau Daripada Aku Sendiri Dan Sebenarnya Nama Si Perempuan Ini Siapa Ya Nah Apakah Itu Ada Teka Teki Sendiri Dimana Mbak Intan Ingin Bilang Itu Kamu Gitu Bagaimana Iya Itu Kayaknya Itu Teka Teki Namanya Si Si Kau Itu Oh Bukan Lila Ya Bukan Dik Namanya Dik Dik Mbak Dik 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 Gimana Itu Ceritanya Pertama Ini Memang Kayak Pertama Tama Memang Mengikuti Genre Pilih Sendiri Petualangan Memang Menempatkan Pembaca Sebagai Kau Jadi Kalau Kau Ingin Mengejar Alien Itu Cerita Pilih Sendiri Petualangan Mu Banyak Yang Misalnya Bertemu Harta Karun Aztek Atau Mengejar Alien Kalau Kau Ingin Mengejar Alien Buka Halaman Sekian Tapi Kemudian Setelah Saya Gali Lagi Saya Pengen Memang Pengen Bikin Perbedaannya Dengan Pilih Sendiri Petualangan Mu Sikau Ini Memang Lumayan Spesifik Dari Segi Bahwa Dia Perempuan Dan Dari Dunia Ketiga Dan Dia Berjalan Dan Saya Ingin Pembaca Berada Di Posisi Itu Posisi Yang Jadi Sebagai Ini Menarik Ketika Dia Diterjemahkan Dan Dibaca Oleh Orang Bukan Orang Indonesia Jadi Di Indonesia Pun Saya Pengen Orang Berada Di Posisi Kayak Gitu Karena Biasanya Cerita Perjalanan Kalau Kalau Jaman Saya Dulu Bacanya Balada Siroy Itu Selalu Maco Perjalanan Selalu Maskulin Mel Driven Banget Bahkan Yang Baru Baru Bukan Baru Maksudnya Dua Ribuan Ke Atas Yang Perjalanan Kayak Andrea Hirata Atau Negeri Lima Menara Itu Siapa Anwar Fu Adi Itu Kan Lebih Kayak Perjalanan Kemudian Dia Kayak Sastra Motivasi Juga Kalau Misalnya Berusaha Pasti Akan Dapat Bisa Keluar Negeri Segala Macem Tapi Itu Banyak Tokohnya Laki Laki Saya Pengen Si Pembaca Itu Berada Di Posisi Si Perempuan Ini Yang Dia Nggak Seperti Teman Temannya Dia Nggak Bisa Keluar Negeri Seenaknya Jadi Dia Terperangkap Di Situ Dan Yang Lucu Banyak Perempuan Yang Mungkin Nggak Terlalu Bahagia Karena Ada Si Iblis Tapi Banyak Perempuan Yang Relate Juga Karena Mungkin Itu Mereka Merasa Saya Pengennya Jadi Cewek Bandel Gentayangan Yang Menarik Itu Kalau Di Pembaca Non Indonesia Ada Yang Merasa Lucu Saya Jadi Merasa In the skin Of Brown Woman Tapi Ada Juga Yang Merasa Saya Nggak Merasa Konektif Dengan Si Perempuan Ini Jadi Menarik Jadi Hubungan Mu Atau Hubungan Pembaca Dengan Kau Itu Menunjukkan Siapa Diri Pembaca Itu Menarik Menarik Memang Menarik Karena Di dalam Satu Sisi Saya Bisa Kadang Mengerti Jalan Pikiran Si Perempuan Tersebut Dalam Satu Lain Saya Tidak Bisa Identify Dengan Dia Karena Storyline Dengan Si Ibris Ini Dan Lain Dan Saya Jangan Sebut Aku Ada Penolakan Gitu Jadi Terimakasih Terima kasih Oke Tapi Kalau Masih Mengenai Kau Itu Jadi Aku Jadi Mikir Lagi Waktu Aku Baca Ternyata Memang Banyak Sekali Relevansinya Bahwa Aku Pernah Ngerasain Apa Frustrasi Ini Misalnya Mengenai Kerja Di Amerika Mengenai Di Amster Ada banyak Sebetulnya Yang bisa Relate Jadi Saya Pernah Pernah Pacaran Sama Orang Yang Sebenarnya Gue Gak Cinta Dan Sebenarnya 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 Jadi Menurut Saya Ini Sangat Menarik Sekali Karena Banyak Relevansinya Dengan Pengalaman Pengalaman Gentayangan Diriku Gitu Ya Kalau Yang Menjelangkan Saunya Itu Memang Karena Intan Ingin Mengajak Kita Masuk Kedalam Ceritanya Itu Juga Kan Ya Tanpa Disadari Ternyata Memang Ada Hubungannya Juga Dengan Si Pembaca Itu Sendiri Makanya Cermin Cermin Relate Banget Dengan Emosinya Si Pembaca Kalau Menurut Aku Ketika Jadi Kan Kamu Bilang Kalau Cermin Itu Adalah Kayak Segala Sesuatu Yang Datang Kepadamu Adalah Cermin Segaligus Pintu Jadi Sebenarnya Adalah Egonya Kita Ketika Ada Pilihan Ketika Pilihan Kalau Milih Ini Ketemu Fernando Atau Ninggalin Fernando Pikirannya Langsung Kemana Mana Jadi Makanya Menariknya Itu Si Kau Kita Ada Disitu Jadinya Itu Kayaknya Dan Juga Pilihan Pilihan Yang Dia Ambil Itu Memang Atau Yang Harus Kau Ambil Itu Dibentuk Oleh Ini Ya Oleh Struktur Tertentu Jadi Misalnya Saya Mungkin Pilihan Yang datang Tidak Akan Kayak Gitu Oke Ini Pacaran Sama Si Ini Atau Ini Supaya Dapat Green Cut Mungkin Gak Kayak Gitu Karena Mungkin Saya Lebih Privilege Sekolah Misalnya Kalau Si Tokoh Kau Ini Emang Dia Dilempar Begitu Aja Ke New York Terus Tidak Ada Support Sistem Terus Aduh Gimana Sebentar Lagi Gak Bisa Bertahan Jadi Dia Terpaksalah Mengambil Pilihan Itu Gitu Jadi Kayak Si Ini Juga Kayak Semacam Merenungkan Pilihan Pilihan Yang Datang Ke Kita Itu Kayak Seringkali Ditentukan Faktor Eksternal Kalau Boleh Tau Ada Gak Ini Sedikit Memang Pengalaman Pribadi Banyak Ini Banyak Cerita Yang Memang Terjadi Terus Kadang-kadang Saya Sebagai penulis Suka Malas Jadi Kalau Penulis Lain Nama Tokohnya Suka Bagus-bagus Dan Dipikirkan Banget Kalau Saya Suka Ngambil Nama Tokoh Orang-orang Yang Saya Temui Ada Jadi Si Tiffany Anak Tirinya Itu Memang Benar-benar Ada Memang Dia dari Peru Tetangga Terus Mr. Jau Itu Memang Saya punya Landlord Namanya Mr. Jau Jadi Memang Cerita-cerita Yang Saya Temukan Di jalan Memang Banyak Yang Benar-benar Terjadi Kalau Gudrun Namanya Siapa Itu Kan Itu Namanya Tidak Biasa Iya Itu Juga Ngambil Nama Orang Yang Saya Kenal Ada Orang Dengan Botak Itu Menarik Juga Karena Jadi Saya Bekerja Dengan Penerjemah Saya Yang Laki-laki Kulit Putih Profesor Privileged Umurnya Sekarang Mungkin Dia 60 Terus Dia Kayak Kok Saya Merasa Gak Nyaman Dengan Tokoh Bob Ini Kayaknya Mirip Banget Dengan Saya Terus Steven Kayaknya Saya Terpengaruh Karena Jadi Di Awal Memang Tokoh Itu Kayak Beberapa Orang Yang Saya Jadikan Satu Dan Saya Agak Agak Jahat Dengan Tokoh Itu Karena Dia Benar-benar Laki-laki Bule Mencari Cewek-cewek Asia Orientalis Mengobjektifikasi Kayak Gitu Tapi Lama-lama Saya Ngerasa Semakin Lama Bergaul Dengan Si Tokoh Bob Ini Jadi Pengen Membuat Dia Lebih Simpatik Saya Pikir Oh Ya Mungkin Itu Juga Karena Interaksi Saya Dengan Penerjemah Saya Jadi Kayak Tokoh Bob Lebih Lebih Manis Oke Lanjutnya Dengan Mira Mungkin Atau Mbak Halida Atau Siapa Boleh Yang saya ingin Tanyakan Kan Banyak Sindiran Yang Pertama-tama Mbak Intan Menarik Sekali Bukunya Membuka Wawasan Saya Dan Saya Tadi Cerita Saya Malah Jadi Kepengen Tahu Tentang Satan Jadi Nonton Video Tentang Apa Satan Ada Apa Enggak Karena Menceritakan Tentang Devil Itu Yang Saya ingin Tanyakan Karena Banyak Sindiran Dari Seperti Nama-nama Arab Yang Memang Sekarang Sudah Banyak Dan Sebagainya Itu Adakah Kritik Dari Pembaca Ataupun Dari Kritikus Baik Dari Dalam Maupun Luar Negeri Dalam Bahasa Inggris Atau Bahasa Dudesia Dan Kritiknya Seperti Apa Ada yang Merasa Tersinggung Tidak Itu saja Makasih Iya Makasih Mbak Mira Saya Kalau Model Yang Ultra Konservatif Misalnya Katakanlah FPI Itu Tidak Mungkin Baca Pastinya Dan Bisa Dibayangkan Buku Ini Tidak Tidak Populer Amat Jadi Memang Pembacanya Cukup Terbatas Ketika dia terbit Yang paling saya Khawatirkan Adalah Saya Tidak Mau Banget Perempuan Perempuan Muslimah Yang Misalnya Mereka Punya Ekspresi Ketaatan Tertentu Itu jadi Merasa Teralienasi Dan Seolah-olah Mereka Tidak Berdaya Itu yang Paling saya Tidak Mau Karena Saya juga Tidak Melihat Mereka Seperti Itu Dan Ternyata Oh Pembaca Saya Banyak Yang Mbak-mbak Berjilbab Yang Taat-taat Dan Senang-senang Jadi Cewek Bandel Gentayangan Jadi Saya Cukup Bahagia Mungkin Menjawab Pertanyaannya Tidak Ada Kritik Tentang Komentar-komentar Satiro Dan Sinis Di dalam Itu Gitu Ya Penanyaannya Atau Ada Lagi Udah Tadi kan Nama Berarti Tidak Ada Jadi Kau Itu Kita Pembaca Jadi Tokohnya Ini Lagi Diceritakan Memang Tidak 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 Soal 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 Sindilan-sindilan Itu Saya Sempat Menggunakan Awalnya Saya Sempat Menggunakan Nama Asli Yaitu AA Gim Tapi Saya Pikir Oh Kayaknya Saya Nggak Mau Dituntut Jadi Saya Ganti Satu Satu Huruf Jadi AA Jim Tapi Kita All Know It Right Jadi Jadi Itu Teknini 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 Tapi Kan Itu Sama Kurang Lebih Ya Oke Adita Adita Mau bertanya Nggak Atau Tunggu Bentar Dit Menyut Dita Masih Mute Sorry Sebenarnya Nggak Bertanya Pertanyaan Udah Ada Banyak Tadi Dan Banyak Pertanyaan Yang Saya Juga Sebenarnya Berpikir Seperti Itu Tapi Yang Saya Senang Sekali Awalnya Sebenarnya Waktu Pertama Kali Awal Di Awal Novel Ini Saya Agak Khawatir Ini Mana Ada Si Penjaga Kuburan Dan Sebagainya I Don't Know Where It's Gonna Go Gitu Ya Tapi Akhirnya Setelah Pengalaman Di Sudah Pengalaman Di New York Dan Sebagainya Sebetulnya Saya Malah Merasa Bahwa Deskripsinya Itu Amat Sangat Saya Banget Jadinya Immerse Gitu Bisa Merasakan Emosi Cerita Dan Sebagainya Gitu Nah Tapi Tadi Saya Tertarik Waktu Tadi Ingkita Ngomong Dan Mira Juga Ngomong Ini Sebagai Proses Karena Kan Ada Beberapa Hal Yang Sebenarnya Contradiksi Bukan Contradiksi Agak Sensitif Kayak Pemakaian Nama Arab Yang Si Ustadz Ternyata Adalah Setamnya Itu Sendiri Dan Iblis Itu Sendiri Waktu Mbak Intan Bikin Novel Ini Udah Tau gak Targetnya Siapa Target Marketnya Dan Sebagainya Kalau Pengen Tau Sebagai Penulis Sudah Terpikirkan Nggak Ini Yang Nanti Akan Baca Dengan Distribusi Dan Sebagainya Adalah Orang-orang Seperti Ini Apa Sudah Proses Antara Resiko Dan Apa sih Kemungkinan Opportunity Itu Sudah Ada Di dalam Kepala Mbak Intan Waktu Membuat Dan Mempengaruhi Proses Penulisan Atau Gak Apa Ini ekspresi Saya Saya Taruh Di Publik Dan Terserah Publik Nanti Mau Responsi Seperti Apa Membaca Membayangkan Penonton Membaca Mungkin Pertama-tama Saya Menulis Karya Yang Saya Pengen Baca Jadi Saya Pengennya Baca Yang Kayak Gini Dan Saya Sebagai Pembaca Saya Pengen Hal-hal Yang Dark Yang Cukup Gelap Tapi Saya Senang Baca Yang Lucu Tapi Lucunya Lucu Selera Saya Jadi Saya Menulis Yang Seperti Itu Saya Adalah Pembaca Pertama Yang Saya Bayangkan Dan Perempuan-perempuan Yang Kritis Terus Saya Enggak Membayangkan Bahwa Dia Akan Dibaca Seluas-luas Karena Dari Sebelumnya Saya Punya Buku Kumpulan Cerpen Sihir Perempuan Itu Memang Tidak Dibaca Seluas-luas Jadi Saya Pikir Pembaca Saya Paling Cuma 3000 Orang Yang Senang Jadi Enggak Pernah Kepikiran Bahwa Satu Saat Akan Dibaca FPI Terus Kemudian Protes Enggak Tapi Apa Mungkin Harus Dipikirkan Enggak Juga Tapi Kayaknya Saya Lupa Ada Satu Yang Editor Saya Merasa Kayaknya Ini Terlalu Menyinggung Cuma Saya Lupa Terlalu Lama Sudah Lupa Itu Apa Tapi Gak Gak Banyak Sih Belum Cetak Ulang Membuktikan Bahwa Pembaca Gak Banyak Yang Bahasa Inggris Itu Reception Gimana Reception Menarik Resensi Yang Muncul Di Media Lumayan Banyak Dan Lucunya Kalau Di Luar Negeri Banyak Yang Nangkep Ini Referensinya Ini Referensinya Kayak Ada Julio Kotazar Ada Italo Kalpino Jadi Kayak Semacam Literary Intertextuality Lebih Digali Pembacaan Mereka Yang Mungkin Pembaca Indonesia Lebih Fokus Ke Isu Sosiopolitik Karena Itu Lebih Relevan Buat Pembaca Indonesia Sementara Pembaca Di Luar Lebih Ngeliat Oh Ini Sama Ini Semangat Sama Dengan Ini Ini Buku Kedua Saya Yang Diterjemah Yang Pertama Judulnya Apple And Knife Itu Satu Kumpulan Cerpen Horor Feminis Gitu Dan Ya Itu Saya Merasa Mungkin Karena Pandemi Justru Itu Lebih Hangat Lebih Lebih Banyak Dibicarakan Mungkin Karena Dia Itu Memang Munculnya Benar-benar Setelah Me Too Women's March Segala macem Kemudian Buku itu Keluar Jadi Kayak Bikin Percakapan Tentang Perlawanan Perempuan Terus Kenapa Menggunakan Horor Untuk Bicara Tentang Perlawanan Perempuan Jadi Udah Bikin Semacam Diskurs Nah Pas Gentayangan Keluar Memang Ada Review Di sana Sini Tapi Pandemi Membuat Orang Penerima Anen Juga Agak Agak Kayaknya Zaman Pandemi Kita Mungkin Ini Bukan Buku Bukunya Terlalu Demanding Dan Bukunya Emang Demanding Untuk Kayak Dibaca Ya Maksudnya Baca Satu Pilihan Aja Udah Capek Itu Satu Hal Yang Saya Tidak Pertimbangkan Terus Sudah Gitu Kita Di lockdown Jadi Sebel Kalau Nggak Bisa Gentayangan Iya Betul Kita Semua Senasib Walaupun Kita Beda Benua Oke Mbak Halida Terakhir Belum Bisa dengar Ya Terima kasih Jadi bisa Melalui Kutubu Buku Jadi bisa Ketemuin Terima kasih Saya pernah Tinggal di New York Juga Jadi Membaca Buku Ini Kan Buat Saya Yang Udah Usia 60-an Ke atas Rasanya Ini Alurnya Nggak Beratur Bukan Nggak Beraturan Lompat Lompat Tapi Terus Terbayang Seperti Kan Menceritakan New York Saya pernah Tinggal Di sana Jadi Seperti Jalur Jalur Subway Dari Sini Terus Pindah Ke Jalur Mana Pindah Ke Jalur Mana Walaupun Semuanya Ada Plot Ending Yang Saya Juga Ingin Tanya Referensi Dari Kunang Kunang Di Itu Itu Kok Ngeri Ada Tikus Tikus Banyak Gimana Boleh Diceritain Sedikit Nggak Di Noyo Kan Banyak Tikus Mbak Itu Apa Ciberit Gitu Ya Terus Apa Apakah Ada Terpikir Satu Kartun Film Animasi Jepang Tapi Sebetulnya Itu Sejarah Yang Hotaru Nohaka Jadi Kunang-kunang Di atas Kuburan Gitu Jadi Ingin Cerita Sedikit Backgroundnya Dari Kunang-kunang Itu Sendiri Itu Itu Pertanyaan Salah Satu Pertanyaan Saya Masih Ada Pertanyaan Lagi Sebetulnya Sosok Iblis Itu Letaknya Dimana Apakah Itu Pribadi Sendiri Yang Diceritakan Sebagai Dua Yang Satu Adalah Si Kau Itu Dan Yang Satu Lagi Adalah Sebetulnya Si Kau Juga Cuman Dia Semacam Punya Di satu Pihak Dia Di sini Satu Pihak Dia Seperti Itu Jadi Bisa Dia Bentuknya Begini Tapi Juga Mind Sifat Orang Bisa Menjadi Begini Atau Begitu Terus Apalagi Saya Merasa Terwakili Dari Buku Ini Karena Sebetulnya Ada Banyak Yang Kita Pikir Kita Pikir Dan Dalam Kehidupan Sehari Hari Tapi Ternyata Di dalam Buku Ini Ditulis Semuanya Jadi Seperti Tergambar Kenapa Waktu Di New York Saya Tidak Cerita Tentang Jalur Subway Ini Atau Disini Ada Apa Di Queens Ada Apa Jadi Kita Hanya Melewati Saja Tapi Tidak Ditulis Dengan Sampai Bagus Begini Terus Juga Kehidupan Kita Di Indonesia Sekarang Era Kadrun Ada Misalnya Waktu Kecil Tidak Terganggu Dengan Suara Azan Tetapi Ini Ada Yang Terlalu Berlebi Dan Itu Diungkapkan Di Buku Ini Tapi Caranya Tidak Frontal Secara Spontan Kecil Tapi Sebetulnya Tercatat Disitu Jadi Bahwa Buku Ini Akan Mencatat Suatu Keadaan Memang Kita Sendiri Juga Komplain Tapi Kita Tidak Sempat Bilang Tapi Memang Sangat Terganggu Artinya Kan Peran Azan Sendiri Tidak Maksudnya Untuk Mengganggu Orang Tetapi Justru Untuk Membangkitkan Apa Ya Reminder Aja Ayo Sudah Waktunya Untuk Sembayang Bagi Yang Wajib Sembayang Begitu Jadi Sebetulnya Intinya Manis Tapi Oleh Masyarakat Sekarang Ini Yang Merasa Hijrah Jadi Menerjemahkan Kata Hijrah Juga Juga Salah Konsep Jadi Begitu Buku Ini Benar Benar Bisa Bisa Apa Namanya Nyindir Secara Intelek Tapi Juga Secara Apa Namanya Masalah Sosial Agak Sedikit Dihantar Dengan Manis Terima Kasih Saya Mau Nanya Tentang Itu Yang Apa Namanya Kunang Kunang Itu Terus Sama Si Sosok Iblis Itu Sebenarnya Letak Dimana Dan Andai Kata Nggak ada Sosok Iblis Digambarkannya Dengan Cara Apa Tapi Kan Memang Sukanya Memang Yang Hitam Yang Gelap Gelap Terima Kasih Iya Makasih Mbak Halida Kalau Kunang Kunang Itu Wah Saya Malah Belum Baca Yang Kunang Itu Film Ya Bukan Buku Itu Film Animasi Jepang Animasinya Bagus Jadi Itu Sedih Banget Tentang Perang Dunia Kedua Yang Sudah Mau Berakhir Dimana Waktu itu Hiroshima Sama Nagasaki Kan Dibom Lalu Jadi Kayak Apas Mesana Perangnya Terus Jadi Anak Kecil Menangis Kuburan Oke Coba Saya cari Kayaknya Pernah Tahu Tapi Waktu itu Saya Nggak Kepikiran Itu Tapi Jadi Inspirasinya Ya Betul Tikus Tikus Di New York Kayak Saya Sangat Fascinated Dengan Tikus Tikus Di New York Ini Dan Saya Pengen Kayak Ini Jadi Semacam Dedikasi Untuk Untuk Tikus Tikus Itu Dan Juga Dengan Seribu Kunang-kunang Di Manhattan Umar Kayam Yang Yang Juga Tentang New York Jadi Ketika Membaca Ketika Menulis Guntayangan Ini Saya Menelusuri Menulis Indonesia Siapa Yang Menulis Dulu Menulis Baik Itu Tentang New York Atau Tentang Luar Negeri Jadi Saya Ketemu NHD Ini Pak Umar Kayam Dan Pak Budidharma Jadi Ini Cukup Berdialog Dengan Apa Yang Mereka Tulis Dan Saya Merasa Kunang-kunang Seribu Kunang-kunang Di Manhattan Itu Lumayan Melihat Rumah Atau Kampung Halaman Itu Cukup Romantik Jadi Dari Apartemen Di New York Itu Pokoknya Marno Membayangkan Sawah-sawah Sementara Kalau Di cerita ini Itu Sudah Hancur Lebur Dan Saya Cuma Pengen Memikirkan Rumah Secara Berbeda Gimana Kalau Di sini Kamu Belum Punya Rumah Tapi Di sana Rumah Sudah Hancur Dan Tidak Bisa Romantik Seperti Umar Kayam Jadi Itu Dialog Dengan Kesibu Kunang-kunang Di Manhattan Kalau Sosok Iblis Sebenarnya Ini Lebih Ke Dia Intertextual Referensi yang Intertextual Ke Dr. Faustus Faust Goethe Karena itu kan Apa namanya Ceritanya Tentang Tawar Menawar Dengan Iblis Jadi Faustus Ini Bilang Bahwa Dia Ingin Kemudaan Diberikan Kemudaan Kemudian Iblis Minta Jiwanya Dan Diberikan Lah Gitu Dan Jadi Ini Semacam Homage Atau Mengarah Ke Referensi Itu Tapi Akhirnya Si Perempuan Ini Menentukan Nasibnya Sendiri Dan Di Banyak Tempat Justru Dia Berusaha Memerontak Dari Si Iblis Walaupun Cinta Benci Gitu Kan Hubungannya Jadi Dari Faustus Tentang Sosok Iblis Ini Tapi Saya Enggak Pengen Membuat Dia Jadi Kalau Mbak Halida Apakah Ini Dia Juga Tapi Berbeda Kayak Dr. Jekyll Dan Mr. Hyde Enggak Saya Enggak Membayangkan Seperti Itu Justru Yang Itu Muncul Di Cerita Tentang Cermin Tentang Lila Dan Maya Yang Sebetulnya Satu Orang Cuma Dia Melihat Dirinya Sebagai Dua Terus Oh Iya Jadi Soal Sindira Dan Islam Jadi Kebetulan Waktu Saya Menulis Ini Karena Saya Di Amerika Itu Kerasa Bangut Di Di Amerika Religious Studies Atau Studi-studi Yang Berhubungan Dengan Islam Itu Lagi Hot Banget Karena 9-11 Terus Banyak Studi Yang Berusaha Memahami Islam Lebih Jauh Dan Yang Intinya Gerak Yang Anti Islamophobia Karena Setelah 9-11 Sangat Islamophobik Masyarakat Barat Jadi Saya Ada Di Tegangan Itu Islamophobia Kemudian Di Tegangan Yang Lain Tapi Di Indonesia Agak Berbeda Justru Kita Merasa Ada Represi Dari Orang-orang Yang Menggunakan Islam Sebagai Identitas Mereka Jadi Karena Berada Di Dua Bandul Itu Saya Merasa Harus Berhati-hati Jadi Saya Juga Enggak Pengen Kritik Saya Karena Kita Emang Merasakannya Gimana Suara Azan Represif Kritik Ini Tidak Jadi Sesuatu Yang Islamophobik Saya Berharap Luar biasa Ada Lagi Yang Bertanya Susulan Aku Cuma Mau Nambahin Tadi Mbak Karini Yang Bilang Jadi Ingat Sama Jalur Cerita Itu Yang Yang Mana Mbak Yang Si Iset Itu Yang Langsung Loncat Ke Peru Itu Emang Eksplorasinya Inter Luar biasa Macem-macem Banget Sampai Ternyata Dia jadi Lesbi Juga Terus Iblisnya Mental Emang Iblis Itu Kau Tapi Maksudnya Itu kan Eksplorasi Juga Jadi Kita Jadi Emang Dalam Hubungan Percintaan Laki Perempuan Emang Laki Egois Banget Emang Paling Top Pacarnya Perempuan Juga Si Iblisnya Kan Suka Pergi Pergi Terus Yaudah Kalau Dia Pergi Gue Cari Pacar Lain Si Kaunya Ini Tapi Juga Ada Kisah Kemanusiaan Yang Si Maria Itu Sangat Menyentuh Saya Jadi Gak Bisa Tidur Mikirin Si Maria Ini Karena Sista Cina Apa Ya Posisinya Sangat Hina Dina Gitu Apa Juga Ada Tentang Pertentangan Kelas Yang Ngiri Temannya Selalu Modis Gitu Dengan Brand Brand Yang Kekinian Terus Ternyata Perempuan Itu Bukan Hanya Empower Tapi Juga Suka Ngebully Perempuan Lain Utangnya Hitam Cerita Di SMA Bang Luar Biasa Jadi Bener-bener Di Satu Novel Ini Kita Dapet Banyak Sekali Intan Iya Iya Sendiran Sendiran Kecil Seti halnya Kayak Ucapan Natal Itu Bener-bener Banget Setiap Tahun Ulang Ulang Lagi Bulan Desember Keluar Kalau Nggak Di WA Grup Emang Di Mana WA Grup Keluarga WA Grup Keluarga Nanti Ada Ada Ustaz Ini Yang Ngomong Itu Setiap Tahun Berulang-ulang Makanya Ketika Habis-habis Terus Tadi Teman-teman Bilang Ada Yang Nama-nama Kaharap-arapan Itu Eh Itu Keponakanku Itu Aku inget Itu Salah Satu Keponakanku Juga Aku pakai Namanya Yang Kearap-arapan Ternyata Bener ya Si Kakak Iya Tapi Iya Maksudnya Menyambung Ke Mbak Inggita Tadi Ngomong Soal Tokoh Maria Ini Yang Dia Pekerja Seks Pekerja Di The Wallen Di Red Light Distrik Di Amsterdam Itu Salah Satu Tema Perjalanan Yang Saya Pikir Mesti Dibongkar Juga Itu Turisme Karena Ini kan Soal turisme Jadi Dia Berada Di Amsterdam Lebih Kalau Di New York Dia Banyak Jadi Migran Kalau Di Amsterdam Dia Menjadi Banyak Jadi Turis Dan Waktu Saya Tinggal Beberapa Bulan Di Amsterdam Terus Udah Gitu Kan Melewati Red Light Distrik Dan Saya kok Merasa Gak nyaman Sebagai Turis Dan Apa sih Terus Jadi banyak Pertanyaan Apa sih Artinya Melihat Kayaknya Ya baik-baik Ajakan Mereka juga Bisnis As usual Tapi Saya Merasa Secara Etik Saya Enggak Untuk Cuman Kayak Curious Aja Kayak Enggak Bener Jadi Banyak Pertanyaan Juga Soal Apa Artinya Menjadi Turis Kalau Kita Red Light Distrik Apa Etikanya Terus Kita Mengunjungi Museum Holocaust Atau Situs-situs Yang Istilahnya Kan Turisme Itu Etikanya Dimana Sekarang Banyak Yang S21 Di Kambodia Tempat Pembantaian Polpot Itu Banyak Yang Selfie Selfie Jadi Saya Pikir Kan Di Indonesia Juga Banyak Cerita Tentang Traveler Akhir-akhir Ini Ada Cerita Ini Gak 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 Tau Teman-teman Pada Ikutin Gak Jadi Seorang Ini Ahli Kuliner Dia Pergi Ke Kepulauan Satu Kepulauan Di Maluku Kemudian Dia Disuguhi Makanan Ikan Ikan Kuning Dan Dia Diwawancara Dan Dia bilang Makanan Itu Gak Enak Gitu Kemudian Ini Menimbulkan Iya Kenapa Gak Enak Ya Karena Budaya Itu Gak Terlalu Bersentuhan Dengan Budaya Lain Yang Gak Kayak Di Jakarta Di Jakarta Itu Memang Ada Budaya Arab Budaya Apa Jadi Makanannya Macem-macem Jadi Saya Pikir Wah Gila Ini Wisata Termasuk Wisata Kuliner Ini Benar-benar Perlu Dibongkar Ya Gitu Karena Ini Cara Tetap Orangkota Banget Gitu Dan Tentunya Itu Membuat Heboh Di Social Media Gitu Karena Banyak Orang Dari Indonesia Timur Yang Protes Itu Menarik Juga Kalau Bikin Novel Intan Ada Rencana Bikin Novel Berikutnya Sedang Mengerjakan Novel Aku Belom Denger Yang Apple And Life Aku Belom Dengar Itu Bahasa Indonesianya Apa Apple And Life Itu Kumpulan Cerpen Yang Kalau Dalam Bahasa Indonesianya Beberapa Dari Buku Sihir Perempuan Dan Beberapa Dari Antologi Berjudul Kumpulan Budak Setan Jadi Disatukan Dalam Apple And Knife Kalau Nggak Salah Kamu Lagi Ini Baru Sesuai Residensi Writing Residensi Writing Dibatalkan Karena Kita Lagi Lockdown Apa Berhubungan Nanti Dengan Buku Yang Terbaru Harusnya Begitu Kalau Jadi Tapi Akhirnya Nulisnya Di rumah Saja Karena Lockdown Oke Ada yang Mau bertanya Lagi Nggak Kita Cukup Seru Banget Terus Terang Buku Ini Juara Banget Eh Yang Belum Selesai Diselesai Loh Coba Jalur Jalur Lain Minta Petaknya Di sana Ngajar Juga Nggak Di Universitas Iya Ngajar Juga Ngajar Kajian Media Hebat Tapi Nggak Ngajar Cara Nulis Nggak Tapi Sekarang Karena Mereka Pada Tahu Bahwa Saya Menulis Jadi Kayaknya Akan Dikasih Kelas Yang Creative Writing Juga Tapi Awalnya Nggak Nggak Ngajar Creative Writing Keren Banget Hebat Dan Kita Mau Kita Foto Dulu Oke Yang Banyak Sepatu Yang Mau Motret Inggita Bicaya Tenggita Fotoin Inggita Oke Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Oke Makasih Makasih Banyak Intan Aduh Terima kasih Semuanya Makasih Makasih Mbak Inggita Masih Mute 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 Belum 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 Sekali lagi Oh Lagi Belum Terjadi Untung Satu Dua Tiga Belum 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 Bisa Oke Terima kasih Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Banyak Semuanya Jangan lupa ya Cewek baik Masuk surga Cewek bandel Gertayang Itu lucu banget Lucu banget Itu kan di Mindsetnya Orang kita Begitu kan ya Tidak 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 Terima kasih Bye 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 Bye